Ini di samping, di sebelah kanan saya saudara, ini Mas Arief, seorang mantan wahabi salafi, seorang mantan salafi radikal ya. Dulu sering biasa mengkafirkan orang, membintahkan orang, menyesatkan orang, dan sekarang sudah bertaubat. Alhamdulillah sekarang sudah bertaubat. Saya pernah mengikuti dauroh, dalam hal ini yang menggugah pemikiran saya, yang membuat saya pada waktu itu memutuskan ikut masuk ke salafi wahabi, adalah waktu itu ada dauroh, namanya dauroh ahlus sunnah wal jamaah. Waktu itu di Masjid Anur, Masjid Anur, Jagalan, Kota Malang. Yang mengisi adalah Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas. Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas yang memberikan materi di dauroh ahlus sunnah wal jamaah. Dan pada waktu itu beliau menyampaikannya dengan semangat, dengan gigih bahwa kita ini memang waktu itu di forum Masjid. Kita ini adalah pengikut salaf, pengikut salafus soleh. Dan kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. Di luar kita adalah ahlul bidak wal akhwat. Yang saya ingat dari pernyataan beliau adalah, di luar kita adalah ahlul bidak wal akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Hama baat kemuslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak video-video yang beredar orang-orang yang mengaku sebagai mantan salafi wahabi. Ada yang mengaku mantan dedengkot wahabi. Ada yang mengaku mantan ustadz wahabi. Ada yang mengaku mantan jamaah wahabi dan sebagainya. Bahkan ada yang lebih ekstrim. Dia mengaku sebagai mantan ustadz wahabi. Kemudian menyebar fitnah bahwa para ustadz wahabi diberikan gaji yang besar. Diberikan gaji 20 juta rupiah setiap bulan untuk menyebarkan pemahaman wahabi. Ada namanya PCS. Polri Cinta Sunnah. Itu organisasi mereka. Polri Cinta Sunnah. Itu disitu ada orang-orang mereka dan ustadz-ustadz mereka di apa namanya pembinaannya di dalam ya PCS. Dan setelah itu target mereka. Mereka masuk ke organisasi-organisasi resmi. Supaya dianggap legal. Seperti MUI. Mereka mulai masuk disitu. Nah setelah itu baru kemudian disamping itu mereka dapat gaji dari luar negeri. Mereka dapat gaji kurang lebih 20 juta satu bulan. 20 juta satu bulan per orang. Per ini ya per dainya mereka. Jadi ada per provinsi satu provinsi itu satu orang. Satu orang dapat gaji. Dan itu mereka dievaluasi. Kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengaku sebagai mantan wahabi. Apakah itu mantan ustadz atau mantan jama'ah. Itu tidak terlepas dari beberapa kondisi. Yang pertama orang yang mengaku sebagai mantan jama'ah wahabi. Ini sebenarnya mereka yang mengaku mantan jama'ah wahabi. Itu adalah orang-orang yang jahil. Orang-orang yang bodoh. Orang yang melakukan kesalahan akan tetapi menuduh apa yang didakwahkan oleh para ustadz. Apa yang disampaikan oleh para ustadz. Itulah yang salah. Dan ini banyak terjadi. Dan kebodohan mereka itu terjadi karena mereka berhenti menuntut ilmu. Dan kenapa mereka berhenti menuntut ilmu. Yang pertama karena menuntut ilmu itu adalah perkara yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah s.a.w. mengatakan, Menuntut ilmu itu adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim. Dan perlu diketahui bahwasannya menuntut ilmu itu adalah perkara yang tidak disukai oleh syaiton dan iblis serta bala tentaranya. Sehingga mereka terus berusaha bagaimana agar kaum muslimin ini berhenti menuntut ilmu agama. Tujuannya agar kaum muslimin ini tetap bodoh dan mudah disesatkan. Kemudian faktor berikutnya adalah faktor keberhasilan syaiton, iblis, dan bala tentaranya menipu orang-orang tersebut. Karena kebodohan mereka. Orang-orang yang mengikuti kajian atau majelis ilmu yang disebut wahabi. Mereka diajak agar pintar, agar cerdas, agar menjadi orang yang bertakwa. Mereka diajak dan ditekankan agar mengamalkan Islam ini dengan baik. Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Mengamalkan perintah Allah SWT terutama perkara-perkara yang diwajibkan. Ditambah lagi dengan mengamalkan amalan-amalan Sunnah. Menjauhi berbagai macam perkara kesyirikan, kebitahan, dan kemaksiatan. Akan tetapi karena syaiton berhasil menipu mereka, Mereka pun tetap berbuat syirik, tetap berbuat bid'ah, dan tetap berbuat kemaksiatan. Karena memang menjadi orang pintar, menjadi orang baik, menjadi orang cerdas, menjadi orang bertakwa, itu berat. Mereka terbiasa sholat semaunya, mengundur-ngundur waktu. Tidak pernah sholat berjamaah, bahkan meninggalkan sholat. Akan tetapi begitu mereka mengikuti pengajian yang disebut sebagai salafi wahabi, Mereka ditekankan dan diperingatkan dengan keras akan kewajiban sholat dan bahaya meninggalkan sholat. Disebutkan bahwasannya meninggalkan sholat adalah perkara dosa yang begitu besar. Bahkan dosa meninggalkan sholat itu lebih besar daripada dosa riba. Lebih besar dari dosa berzina, dosa mencuri, dosa menipu, dan sebagainya. Kemudian ditekankan agar sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki, kecuali ada uzur, maka boleh sholat di rumah. Maka kemudian mereka pun merasa berat, dan akhirnya mereka meninggalkan majlis ta'lim, dan menjauhi sholat berjamaah. Kemudian mereka pun mengaku sebagai mantan jamaah wahabi. Kemudian ketika mereka terbiasa mengumbar aurot, terbiasa berdandan untuk yang perempuan dengan pakaian yang mini, terbiasa merokok, berjudi, bermusik, berjoget dengan lawan jenis non-mahrum, bahkan berjoget dengan istri atau suami orang lain. Akan tetapi ketika mengikuti majlis ta'lim, mereka diberikan nasihat agar meninggalkan perkara-perkara tersebut, karena itu adalah bentuk kemaksiatan. Mereka pun tidak mampu menundukkan hawa nafsu mereka. Kemudian karena rasa malu mereka tidak bisa meninggalkan perkara tersebut, maka mereka pun meninggalkan majlis ta'lim, yang mereka sebut majlis ta'lim orang-orang wahabi. Dan kemudian mereka tetap bertahan dengan kebiasaan-kebiasaan seperti itu, kemudian mereka pun meninggalkan majlis ta'lim, kemudian mengaku bahwasannya mereka adalah mantan wahabi. Kemudian ketika mereka terbiasa mendahulukan amaliah-amaliah bid'ah, lebih gemar dengan amaliah-amaliah bid'ah dibandingkan dengan amaliah-amaliah yang wajib, bahkan mengesampingkan amaliah-amaliah yang diwajibkan. Dan tidak sedikit mereka yang sampai meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan. Kemudian ketika di majlis ta'lim, yang disebut sebagai wahabi, mereka diperingatkan akan bahaya bid'ah. Mereka diperingatkan akan bahaya bid'ah, bahwasannya amaliah-amaliah bid'ah akan mengalahkan amaliah-amaliah yang diwajibkan dan disunahkan. Karena mereka tidak mampu meninggalkan amaliah-amaliah bid'ah, mereka takut menyelisihi kebanyakan kaum muslimin yang banyak melakukan perkara bid'ah, Mereka takut dikucilkan masyarakat karena telah meninggalkan perbuatan bid'ah, maka mereka pun meninggalkan majlis ta'lim, dan kemudian mereka mengaku bahwasannya mereka adalah mantan wahabi. Mereka pernah mengikuti kegiatan-kegiatan wahabi, dan kemudian meninggalkan wahabi, karena mereka mengatakan wahabi dakwahnya sesat dan menyesatkan. Padahal mereka sendiri yang meninggalkan karena mereka tidak mampu menundukkan hawa nafsu mereka. Dan begitulah kebanyakan mereka yang mengaku mantan jama'ah wahabi, di mana pengakuan mereka itu lahir dari kejahilan, lahir dari kebodohan, dan lebih berbahaya adalah yang mereka mengaku mantan wahabi, akan tetapi pengakuan tersebut lahir karena mereka tidak mau menerima kebenaran. Kita berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengistiqomahkan kita, agar kita diistiqomahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu di atas hidayah dan petunjuk, agar selalu beragama, menjalankan agama ini yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, di atas pemahaman para salafus soleh. Dan kita selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari sifat sombong dan kejahilan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mantan, ada mantan yang nama mantan wahabi lah, ada yang mantan salabi lah, ada yang mantan asari dan sebagainya. Dia sebenarnya rugi itu. Apa sebab? Dah istiqomah, habis itu nyimpang lagi. Jadi sebab itu, mesti akan ada pengaruh pada seseorang, pengaruh gurunya, pengaruh lingkungannya. Makanya kenapa di Kufa, banyak perawi yang terrendus tasyayyuh, cenderung kepada syiah. Karena memang lahirnya di situ. Kenapa banyak rawi dari Basra, terrendus pula, berpaham Qadariyah, karena Qadariyah lahir di Basra, dan seterus-terusnya. Jadi lingkungan kita belajar, lingkungan kita menuntut ilmu, sangat besar pengaruh pada kita. Oleh sebab itu, kalau antum bisa steril, lebih baik. Jangan dekat-dekat dengan lingkungan yang tidak steril. Seperti kata Muhammad ibn Sirin, inna hazad dina, inna hazad ilma dinu. Ini agama ini, ilmu ini, menentukan agama kita. Oleh sebab itu, lihat dari mana kami yang ambil ilmu. Beliau juga mengatakan, ingkana min ahli sunnah. Kalau di ahli sunnah, diterima hadisnya. Wa ingkana min ahli bin'ah, tidak diterima hadisnya. Untuk lihat saja, di ahli sunnah atau ahli? Ahli sunnah atau ahli bin'ah? Kalau dia dikenal dengan ahli bin'ah, kan ahli sunnah kan jelas tanda-tandanya. Ahli bin'ah juga jelas tanda-tandanya. Ahli sunnah, dekar sunnah itu, Masya Allah. Bersinar hatinya. Ahli bin'ah dengar sunnah, mengkal hatinya. Sunnah-sunnah, sunnah-sunnah, sunnah-sunnah katanya. Berarti kan hatinya sendiri tidak menerima. Kalau orang kita yang pencinta sunnah, senang hati kita mendengar sunnah itu disebut. Dan, kita juga senang ketika bin'ah itu direndahkan. Tapi, ahlul bin'ah, ketika sunnah diangkat, dia tidak senang. Bin'ah dibela, mereka mati-matihan. Berarti dia ahli apa? Di mana? Sebenarnya secara fitrah, tidak ada yang suka ahli bin'ah. Tidak suka bin'ah. Sebabnya, tidak ada yang suka bin'ah. Buktinya, tak satu pun yang mengaku ahli. Ahli? Ahli bin'ah. Sebenarnya kalau seandainya, ahli bin'ah mau mengaku jadi ahli bin'ah, selesai masalah. Jamannya masalah yang terselesaikan. Ya, antum, yang mendirikan sunnah, ahlu sunnah. Kami lebih jenderal kepada bin'ah, kami ahli bin'ah. Ya, tidak apa-apa. Selesai masalah. Tidak masalahnya sekarang adalah, yang ahli bin'ah itu, mengaku asli ahli sunnah. Yang menegakkan sunnah, dibilang tidak ahli, tidak asli ahli sunnah. Kan bisa begitu sekarang. Yang menghidupkan sunnah Nabi, apa adanya seperti zaman Nabi, dibilang tidak. Tidak ahli sunnah. Yang berpenoman pada sunnah saja, itu tidak ahli sunnah. Tapi yang berpenoman pada akal dan retorika, dan logika, disebut ahli sunnah yang asli. Sama lah. Dulu Nabi juga dituduh ahli. Nabi dulu ketika berapa, dia tuduh ahli? Ahli? Aliran susat. As-sabi'ah. Sabi'ah di masa jahiliya itu adalah, pembawa pemahaman baru. Berarti kalau pemahaman baru, berarti aliran menyimpang. Nabi dibilang aliran menyimpang. Pemecah belah umat. Pengacau masyarakat. Gila. Dusta. Dan seterusnya. Masyarakat. Terima kasih. Terima kasih.